sebenarnya berapa resolusi layar yang paling nyaman untuk bermain game? apa harus diubah dpi juga ya? nah ini pertanyaan sebagian pasukan sabun yang kurang waras. so, saya pasti akan menjelaskan sampai ke cicitnya. pokoknya nonton video ini jangan resolusi layar ya. resolusi rumah pun bisa kalian berubah. hahaha oke lanjut. oke seperti biasa kembali lagi dengan mimin yang paling menyenangkan yaitu mang ojan. so, video sekarang mbak ojan akan menjelaskan secara detail resolusi layar di hp android. berikut sama dpi nya juga. nah ada pertanyaan dari pasukan sabun yang melintas di pikiran mbak ojan. bang apakah dari kedua settingan ini berbeda? ya jelas berbeda jainudin. resolusi layar itu buat apa? dpi layar buat apa? makanya simak sampai habis biar otak agak ngebug. jadi begini bun, di hp android jika kita merubah dimensi layar, anjir dimensi sudah seperti alam doib, nggak apa-apa lah. merubah dimensi layar itu ada 2 bun, resolusi dan dpi. nah settingan resolusi itu adalah sebuah settingan untuk merubah ukuran icon atau memperlebar dan mempersempit layar. hahaha sempit, sempit, iya sempit. nah sedangkan dpi adalah sebuah settingan untuk mempertajam dan membuat blur layar atau icon. jadi beda ya. resolusi itu untuk melebarkan dan mengecilkan atau mempersempit. nah sedangkan dpi agar layar blur atau tajam. nah misalkan kita ingin mengecilkan icon, contohnya pesan, whatsapp, chrome, icon jaringan, dan semua yang ada di layar hp android termasuk berbentukan muka kalian yang dijadikan wallpaper. maka kita harus membesarkan angka resolusi. jadi kebalikannya ya. jika kita ingin mengecilkan, maka angka harus naik. dan jika kita ingin membesarkan, maka angka harus turun. sedangkan settingan dpi, jika kita ingin layar jadi blur, maka angka harus turun. dan jika kita ingin mempertajam layar, maka angka harus naik. disini saya akan ubah resolusi menggunakan modus magisk. tujuannya agar lebih cepat saja. kenapa modus magisk tidak di share? modus magisk yang saya buat ini untuk hp dengan rasio layar 18 banding 9. sedangkan rasio layar hp android itu ada yang 18 banding 9, ada yang 16 banding 9, dan ada juga yang 20 banding 9. itu warga realme. kalau misalkan hp android kalian, rasio layarnya 18 banding 9, silahkan download file nya yang ada di drive 3. saya tidak pasang link disini, karena sebagian user tidak pernah nonton sampai habis. dan hanya ambil file nya saja, tanpa tahu resiko yang akan terjadi. emangnya ketahuan, kalau misalkan tidak nonton, ya jelas tahu. user yang sudah subrek, nonton beberapa menit, itu kelihatan disini. jadi yang belum subrek, maunya santet online. oke bun, langsung saja kita mulai prakteknya. disini mbak ojan menggunakan resolusi standar atau resolusi bawaan dari custom rom nya. entah resolusinya berapa. dan mbak ojan akan berubah menjadi resolusi 1980p dengan dpi 480. itu adalah angka tertinggi resolusi dari google pixel 3. kalau misalkan kita naikin lagi atau kita tambah lagi, itu akan error ke layarnya. entah black screen, entah layarnya berkedip, pokoknya bermasalah. oke, langsung saja kita unggas ke gameplay nya. disini mbak ojan menggunakan resolusi 1980p dengan dpi 480. jadi untuk efek, ketajaman, dan lebar layar itu benar-benar tajam bun. nah disini mbak ojan mau hajar tukang es cendol. jadi nanti untuk resolusi 1080p, 720p akan melawan boss yang sama. kalau misalkan untuk resolusi dan kenyamanan bermain game, di angka 1980p, ini bisa memanjakan mata. beda lagi sama 480p, itu bisa belekkan bun. ya sebenernya sih tergantung kenyamanan juga, ada yang nyaman di 480p, ada yang nyaman di 720p, bahkan ada yang nyaman di 1980p. biasanya sih kalau grafik lebih burik, lebih sakit di mata. oke, untuk 1980p sudah cukup dan sudah lumayan nyaman juga. jadi sekarang kita lanjut ganti. disini mbak ojan akan merubah resolusi nya ke angka 1080p. oke, layarnya sedikit mengecil bagian atas dan bawah. nah untuk dpi nya, mbak ojan akan merubah menjadi angka 440p. jadi kalau misalkan kita merubah resolusi, ya ada bagusnya kita merubah juga dpi nya. jadi biar layarnya itu tidak tergantung. oke, sudah diset ke angka 440p. sekarang kita lanjut ke gameplay. kalian bisa lihat sendiri di bagian ikon kanan dan kiri, itu lebih rapat dari pinggirannya. jadi disini berjalan di 1080p dengan dpi 440p. dan kita lawan lagi tukang es cendol dengan karakter yang sama. nah kalau misalkan menurut mbak ojan ya, 1980p dan 1080p itu tidak begitu berbeda jauh soal fps dan kepadatan gambarnya. misalnya cuma turun sekitar 40 angka saja di dpi nya. tapi tetap saja masih kurang begitu jelas kalau misalkan kita mengeluarkan efek, mengeluarkan elemental skill, ataupun grafik-grafik yang banyak banget animasinya. ya contohnya adalah game Genshin, game mobile legend. mungkin kalau misalkan untuk game pubg itu lebih ke sedikit animasinya ya. soalnya dia lebih banyak sembunyi dibanding harus bar-bar seperti ini. jadi untuk resolusi 1080p dengan dpi 440p itu masih nyaman untuk bermain game. dan untuk fps nya juga sama. lanjut kita ubah angkanya menjadi resolusi 720p. oke sekarang kita tunggu prosesnya untuk merubah resolusinya. nah disini resolusinya malah makin besar ya, padahal angkanya sama bang ojan dikecilin. soalnya dpi nya belum diubah. nah disini bang ojan akan merubah dpi nya menjadi 400. jadi selama proses dari awal sampai sekarang, bang ojan sudah menurunkan sekitar 80 dpi. oke kita tunggu proses sampai selesai. oke disini layarnya sudah berubah yaitu icon nya sedikit membesar. so langsung aja kita tes di gameplay yang sama. jadi gameplay yang sekarang itu menggunakan resolusi sebesar 720p dan dpi nya adalah 400. kalau misalkan menurut mbak ojan ya dari resolusi 1900 terus 1080 dan 720p itu untuk fps nya tidak begitu berbeda jauh. tapi kalau misalkan untuk efek dan kepadatan layar itu benar-benar kerasa banget. jadi di 720p itu memang agak sedikit burik udah kayak muka mantan bun. tapi ya masih worth it banget sih. kalau misalkan untuk di angka 720p. terus perbedaan yang lainnya di angka 720p itu gerakan karakter kerasa lebih cepat dibanding yang 1080p atau 1900. tapi ya ini gak tahu dari perasaan mbak ojan sendiri atau memang ada perubahan tuh dari angka 1080p ke 720p. soalnya mbak ojan udah gak punya perasaan lagi bun. perasaan mbak ojan udah diambil sama si dia. nah kalau misalkan kalian pernah mencoba nih merubah resolusi dari 1980 sampai ke 480. nah kalian bisa komentar di bawah perbedaannya apa. kalau misalkan yang mbak ojan rasait sih ya seperti yang mbak ojan sebutin tadi. si grafiknya itu emang agak-agak turun dan kecepatan gerak si karakter itu lebih cepat di 720 dibandingnya resolusi tinggi. kalau misalkan yang resolusi tinggi itu gerakan karakternya pelan banget udah kayak rezeki. oke sekarang kita lanjut ke resolusi 480p. ini adalah resolusi paling rendah di google pixel. ya mungkin di hp lain juga resolusi paling rendah yaitu 480. jangan diturunin lagi terkecuali hp kalian samsung j2. oke disini untuk layarnya hampir ketutup sama keyboard. dan kita ubah juga dpi nya menjadi 360. mantep semua layar dan keyboard semua. bang ojan gimana mencetnya? ini di resolusi 480 emang agak-agak susah dipencet ya. oke kita masuk dulu. nah bisa. nah disini menggunakan resolusi 480 dan dpi nya 360. nah kalian bisa lihat. ya mungkin di video nggak begitu jelas ya. disini grafiknya itu agak-agak pecah. bener-bener burik banget. burem. jadi si karakternya itu kayak banyak titik-titiknya kayak gitu bun. ya yang namanya resolusi 480 dengan dpi 360. ya hal-hal wajar aja sih. agak-agak burik kayak muka bang ojan. dan untuk fps yang bang ojan dapat. itu lebih rendah dibanding 1080 dan 720p. jadi ya resolusi angka 480 itu worth it apa nggak sih? ya kalau misalkan menurut bang ojan nggak banget ya. ini bisa bikin belekan. terus fps nya juga lebih rendah. terus gerakan karakternya nggak semulus di 1080. jadi kalau misalkan kalian pengen dapat hasil yang maksimal. yaitu 60 fps. angka resolusi paling rendah yaitu 720p. kalian nggak mungkin bisa dapat 60 fps di angka 480. soalnya fps itu adalah frame per second. kalau misalkan grafiknya burik dan pecah. gimana bisa dapat 60 fps. ya sebenarnya sih real nya. kalian bisa dapat 60 fps itu di 1080. tapi ya untuk device jaman sekarang kan chipset nya itu kebanyakan low end. jadi di bawah snapdragon 480. maksimalnya. angka terbaiknya. atau resolusi dan dpi terbaik. buat hp kalian. di saat kalian bermain game. dan pengen fps yang bagus atau yang stabil. yaitu di resolusi 720p. dengan dpi 400. terlalu tinggi nggak boleh. terlalu rendah juga. yaitu nggak rekomendasi. dan jika kalian merubah resolusi layarnya terlalu rendah. maka tombol di game yang kalian mainin. itu bakalan ngebug atau error bun. ya contohnya yang kalian lihat di video. tombol arahnya segede basho setan. jadi susah buat gerak. nah disini bug yang bang ojan rasain. si karakternya itu kagak bisa lari. ya karena tombol arahnya itu segede basho setan bun. yang harusnya sih ini karakter bisa lari. jadi ya rendah jangan, tinggi jangan. rekomendasi bang ojan sih 1080p. itu buat chipset. yang di atas rata-rata contohnya adalah. snapdragon 845. tapi kalau misalkan yang. snapdragon 660. atau mungkin di bawahnya. itu bisa pakai yang 720p. oke semoga aja video bawa ojan ini. menghilangkan rasa penasaran kalian. jadi kalian nggak jadi arwah penasaran. kalau misalkan kalian pengen tahu. kode-kode unik yang ada di HP Android. contohnya UBL buat Infinix. terus UBL buat Asus. kalian bisa langsung kunjungi aja Instagram bawa ojan. kalau misalkan ada yang nanya. monggo komentar bawa ojan harus pamit. lagi ngasakan missing tutung. sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bun. dan sampai ketemu di video selanjutnya.